Hai ketemu lagi di channel saya kali ini saya akan mengajarkan gambar tomat tetapi khusus buat adek-adek yang masih duduk di taman kanak-kanak yang TK besar dan juga SD kelas 1 ya Nah saya langsung saja jadi siapkan dulu pensilnya buat anak-anak perhatikan kita bikin huruf C dulu tapi agak lebar ya C agak lebar di tengah-tengah sini kita bikin huruf C ingat ketika sketsa tipis saja jangan jangan ditekan ya ini C nya lebar sampai tengah sini kita bikin huruf C sini agak lebar terus ya nah ini tarik garis dulu ya abad garis pantu ini lebar kita bikin C lagi kebalikannya nah nah ini kita bikin huruf C kebalikannya ya kita bikin huruf C kebalikannya kalau sudah kita rapikan nah ini kita rapikan lalu perhatikan ini dari garis tengah kita bikin huruf V nya miring lihat ya V nya miring agak lengkung dari sini nah ini V nya miring nah V nya seperti ini lalu kita bikin V lagi nah V lagi ke arah kanan ya kayak huruf W ya ini nah kita bikin V lagi V lagi ke samping lalu naik ke atas nah nah jadi W ini tuh kayak W juga V ini V V semua nih lalu kita bikin V lagi agak ke atas nah ini agak ke atas V ini garis miring ke atas lalu naik ke atas lagi sedikit nah ini garis lagi ke atas lalu bikin lagi garis miring bikin garis miring lagi nih ke arah kanan kita tarik sini ya ini V V V V semua lanjut kita bikin dari sini aja ya tarik garis miring lagi nih garis miring agak lengkung ke bawah lalu kita hubungkan dari sini ke sini nah ya sudah jadi kita tebalkan Hai nih ini tebalkan sebentar ini spidolnya agak lebih nah tebalkan ya yang tadi kita tebalkan ini ketika mendebalkan pendek-pendek saja kalau masih belum lancar adek-adek ya ikutin garisnya jangan terlalu ditekan ya baik ketika memakai spensil ataupun spidol ya ini terus kita hubungkan sampai sini lalu kita hapus perhatikan cara hapusnya pelan-pelan gosok pelan-pelan jangan kencang-kencang biar tidak robek ya biar tidak robek oke di sini saya menggunakan crayon 55 ya crayon 55 merek dan Joico seperti biasa ya Joico 55 nah ini kita ambil saja kita ambil warna coklat yang seperti ini nah anak-anak bisa perhatikan angkanya yang memakai merek yang sama seperti saya bisa pakai nomor 47 untuk Joico DT atau Gribble 147 atau kalau merek lain bisa cari yang seperti ini ya khususnya untuk kalian 55 nah ini kita pegang ujungnya perhatikan pegang ujungnya seperti ini kita putar sebentar nah ini saya rapikan dulu kita putar dari bawah nih hati-hati putar kecil-kecil ya kita putar kecil-kecil terus nah ini kita putar kecil-kecil jangan pindah tempat sebelum ketutup hati-hati kalau yang dekat garisnya boleh digosok baru ke tempat ini kita putar ya ini putar-putar-putar terus tebal ya agak ditekan tapi jangan terlalu kencang biar crayonnya tidak patah nah seperti ini lalu bagian sini lihat ya ini kan sudah stop pindah ke atas ini ada edek nah nih diantara bintang apa dia ya seperti bintang nih ya sedikit diantara salah-salah sini nah ya tuh diputer dan digosok lalu kita bersihkan dulu nih kotorannya nah habis pakai warna ini tadi kan nomor 47 atau 147 buat gribble kita ambil warna merah merah nomor 5 atau 105 yang memakai gribble atau cari warna seperti ini kalau merk berbeda ya hati-hati kertasnya jangan sampai kotor ini dari atas dulu ya pegang ujungnya diputer kenakan warna sebelumnya biar warnanya kecampur ya kita putar dulu nih si tomatnya putar-putar-putar biar warnanya nyatu lanjut kita kesini nih nah turun ke bawah kita putar terus sekali lagi kenakan warna kenakan warna sebelumnya ya kita putar-putar terus ya bergelombang jangan lurus jangan lurus saja bergelombang biar hasilnya lebih bagus ya ini naik ke atas kita putar kalau masih ada putih-putihnya tutup nah sekarang bisa dibersihkan dulu nih kalian lihat ya cara bersihkannya ini tisu masukkan sini kita putar kayaknya tuh terus lalu kita taruh lanjut nah ini bersihkan lagi kertasnya kita pakai orange yang paling gelap nomor 19 ya joiko titi 19 gribble 119 untuk merek lain cari yang seperti ini kita putar lagi ya kenakan warna sebelumnya ini kita putar kenakan warna sebelumnya terus sedikit aja kita putar jangan ada putih-putihnya ini agak keliling ya seperti keliling ini boleh agak banyak nih disininya ini agak banyak tidak apa-apa ya oke nah ini kita bersihkan lagi kerayunya kita ganti lagi sama kerayunya lebih terang nah ini kembali dibersihkan lagi kita pakai nomor 4 atau 104 yang gribble putar lagi ya putar lagi ya jadi ingat kenakan warna sebelumnya ketika pergantian warna nah untuk atasnya tidak usah ya hanya bawanya saja nih ya untuk atasnya nggak usah dikenakan orange bawanya saja kita rapikan dulu ya ini saat nomor 4 atau 104 ya buat keribble 104 joiko titi nomor 4 kita lanjut lagi pakai ores yang lebih terang lagi orang yang lebih muda kalau kaya dari gelap ke terang kita putar lagi sisain sedikit sih kita sisain sedikit ya Nah kita sisain sedikit ini baru kenakan sedikit nih atau saya kenakan nah ini sedikit nih nomor 13 atau 113 sudah setelah sudah kita ambil warna putih kita tutup seperti ini nih nah kita putar lagi atas bawahnya ya kita putar 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 terus nah kita lanjut kita rapikan boleh disini ya kita lanjutkan lagi setelah putih ini buat warna daunnya nomor 43 ya ada-ada cari nomor 43 atau yang paling gelap atau 143 yang gribble ya nah ini kita warnain lihat ya bagian sini kita putar lagi putar dan digosok nah hati-hati kecil-kecil aja ya kecil-kecil nah seperti ini ya tuh sedikit aja ya lihat ya 1 2 3 4 5 6 kita lanjut sama jauh yang seperti ini ade-ade cari nomor 33 ya jauh ikut titi 33 gribble 133 133 kita putar lagi ya kita putar kenakan warna sebelumnya sedikit kenakan warna sebelumnya sedikit lalu ya ini kan kita taruh lagi ke tempatnya kita pakai warna hijau yang ini 42 ya kita putar lagi kita putar lagi tuh ini tadi nomor 42 atau 142 ya kita lanjut yang terakhir nomor 34 nah kita tutup ini kita tutup ya sudah jadi ya tadi nomor lihat ya tadi pakai nomor mana ya 34 buat jauh ikut titi lalu kita tebalkan pakai pensil kaca pensil kaca yang sudah ada di crayon ini atau pakai crayon hitam juga tidak apa-apa atau pen ini saya akan menggunakan pensil 8B nah ini kita tebalkan garisnya nih nih garis-garis yang sini kita tebalkan ya garis-garisnya seperti ini tuh ya hati-hati gosoknya penek-penek saja ini kita gosok pelan-pelan ya ya lagi lanjut nah ini kita gosok terus ya hati-hati gosoknya pendek-pendek nah ya kita gosoknya pendek-pendek terus nah jadi deh tomatnya ya jadi adek-adek sudah bisa belajar memanai tomat nah ini namanya degradasi nah jadi ini eh sekarang sudah selesai nah salah satu cara mewarnai tomat seperti ini buat adek-adek teman-teman ya jika kalian suka silahkan like yang belum subscribe silahkan subscribe eh bagikan video-video ini dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan ambil baiknya buang buruknya oke teman-teman jangan lupa nyalakan lonceng biar bisa mengikuti video-video saya selanjutnya oke terima kasih sampai jumpa dan jumpa ya selamat menikmati Terima kasih.